Intro Rabu 4 Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kehubatan Nukan Hilir mengadakan seleksi tes tertulis bagi calon anggota panitia pemungkutan suara atau PPS Kecamatan Paselimau, Kapas Sebanyak 64 calon anggota panitia pemungkutan suara atau PPS mengikuti seleksi tes tertulis yang digelar di Ruang Rapat atau Aula Kantor Kecamatan Paselimau, Kapas di Jalan Lingkar Bundaran Kepenguluan Panipahan Darat Ada pun ke 64 calon anggota PPS yang terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan ini yang lolos nantinya akan menempati sebagai anggota PPS di semua desa yang berada di Kecamatan Paselimau, Kapas Sekretaris KPU Kehubatan Nukan Hilir, Andi Rahman mengatakan setelah mengikuti seleksi tes tertulis ini, 64 calon anggota PPS ini akan mengikuti tes wawancara pada beberapa hari mendatang Hari ini kami dari KPU Rokan Hilir melaksanakan salah satu rangkaian rekrutmen badan penyelenggara ad hoc untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu anggota panitia pemungkutan suara untuk Kecamatan Paselimau, Kapas dan ini berlangsung di seluruh Kabupaten Rokan Hilir pada jam yang sama Insyaallah hari ini sudah selesai semua dan kami akan selanjutnya mengumumkan nantinya hasil daripada seleksi tertulis dan dilanjutkan dengan wawancara Acara tersebut dihadiri oleh Komisioner Pengawas Kecamatan Paselimau, Kapas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih